Manajemen Blok M Plaza membantah adanya bisnis makanan di gerai yang ditempati tersangka penjual brownies berganja. Izin usaha yang diberikan manajemen hanya untuk berjualan pakaian. Terkait kasus kue brownies mengandung ganja, manajemen Blok M Plaza akhirnya angkat bicara. Di gerai yang sudah ditutup ini, para tersangka meminta izin usaha menjual pakaian, bukan menjual makanan mengandung narkoba seperti hasil temuan badan narkotika nasional. Di tempat itu, dia konformasi untuk jualan pakaian, baju. Tidak ada jual brownies. Nah, area itu pun adalah area konter untuk bukan untuk makanan. Makanya agak aneh juga. Nah, ini perlu diluruskan. Diluruskan bahwa di sini kita tidak pernah ada jual makanan untuk area itu. Pedagang yang berjualan di samping kerai yang sempat digunakan para tersangka juga tidak pernah curiga. Mereka tidak pernah melihat ada transaksi jual-beli makanan. Makanan enggak pernah lihat sih. Biasa aja jual-beli ini yang ditaruh di sini aja. Enggak pernah lihat jual makanan. Ada kesarian yang mencurigakan enggak sih, Mbak? Enggak ada. Orangnya gimana, Mbak? Biasa baik. Orangnya sama saya juga baik. Sebelumnya, Badan Narkotika Nasional sudah mengamankan lima tersangka pembuat dan pengedar kue brownies berbahan ganja. Selain 4 kg ganja, BNN juga menyita alat dan bahan lainnya untuk membuat kue. BNN menyelidiki kasus ini selama satu bulan. Para tersangka ditangkap di toko kue di pusat perbelanjaan kawasan Blok M Jakarta Selatan Jumat pekan lalu. Selain di toko kue, para tersangka juga memasarkan produknya di internet. Dari penyelidikan, kelima tersangka telah menjalankan usahanya selama enam bulan. Kasus ini terungkap dari laporan orang tua karena anaknya tidak bangun selama dua hari setelah mengkonsumsi brownies. Selain di Jakarta, kue olahan tersangka juga dipasarkan di beberapa kota besar di Indonesia. Kelima tersangka akan dijerat dengan pasal narkotika. Ancaman hukumannya penjara sumur hidup hingga hukuman mati. Tim Liputan melaporkan untuk NET.